Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to rahasia blogger channel Nah pada video kali ini Gue mau ngebahas Tentang backlink lagi nih Tapi gak backlink banget Maksudnya gimana caranya bikin Blog di Wordpress.com Nah wordpress.com ini Bisa dijadiin Blog utama cuma Susah ya gak bisa dimonetisasi ya Kecuali yang premiumnya Dan lagi ini bisa Dijadiin blog dummy Atau bisa jadi Ladang backlink sih sebenernya paling enak Gue juga bikin beberapa Blog dari wordpress.com ini Dengan tujuan ya itu sebagai Dummy blog atau Ya sumber backlink gitu Walaupun gak setiap saat Gue ngebacklink dari sini Terus itu enggak jadi variasi aja Misalnya Temen-temen punya satu blog gitu Kalau bisa bikin berapa wordpress Jadi di A wordpress.com Bisa Ngebacklink buat Dua atau tiga link Ke money site Yang di B Dua backlink Atau tiga backlink gitu Ntar kalau ada Blog lain lagi Domain lain Bisa ditanam disitu ya Bisa ditanam disitu ya Gitu-gitu udah Udah gampang lah ya Paham Pertama langsung aja deh Subscribe dulu Udah Ya kalau udah langsung buka Wordpress.com Pertama kan gini nih ya Tampilannya Temen-temen kayak nih Star Your Website Siapin email ya Jangan lupa Pakai Gmail Jangan pake yang lain Nanti buat di verifikasi soalnya Oke Kalau udah semua Langsung kita Create your account Continue with Google Juga bisa sama aja Nah kita Udah sampe disini Medita Dimasukin nama domain Jadi Depannya ya Subdomain Depannya .wordpress.com Namanya Rahasia Blogger Udah ada yang pake belum nih Oh namenya Sorry Website name Nama Bukan Ini ya Kalau nama Rahasia Blogger juga ya Nah ini Yang bayar nih ya Kan temen-temen Nanti masuk ke ini nih Dia jadinya Di endomain juga Sekalian hostingannya Kalau yang Wordpress.com Premium ya Kita kan yang gratisan nih Kita ke Mana sih yang free Nih Rahasiablogger.wordpress.com Select ya Yang free Free forever Nah Temen-temen Kalau mau adapter yang premium Ini bisa diiklanin Cuma bayar Mahal ini Daripada wordpress ini Kalau mau ngehosting sendiri Mendingan wordpress ORG Beda soalnya Kita Ke yang Start with Free site Gratis Nih ya temen-temen Kalau Mau banyak bikin Situs wordpress Begini Kalau bisa Kalau bisa Satu wordpress Satu email Satu gmail Satu wordpress Satu gmail Satu blog Biasain begitu Kalau main blog Gunanya banyak Oke ini udah komplit Sebenernya udah jadi Coba ya Test visit site Gini doang Udah jadi Sebenernya Tuh Cuma belum disetting Apa-apa ya Tuh Udah apa URL-nya udah dapet Ya Kita ke my site Kita setting dulu ya Setting-setting Dasar aja dulu Nanti sisanya Bisa temen-temen Otak-atik Nih Pertama langsungnya Ke my home Name your site Site title Nama blog Seperti biasa ya Yang gue kasih tau Dari video-video Sebelumnya Kalau bisa Nama blog Samain Sama nama domain Ya Rahasia Blogger.blogspot.com Site title Nah Rahasia blogger Itu jangan beda Ntar Nama Site title Rahasia blogger Terus URL-nya Bukan ini Tapi Rahasia wanita Dot wordpress kan Nggak nyambung Tagline ini Terserah boleh dipakai Buat nggak Misalnya gue bikin aja deh Contoh Icon itu Favicon ya Bisa temen-temen Site sendiri Keterangannya ada tuh At least 512 pixel Bisa bikin di photoshop ya Nih Nggak gue Bikin dulu Site address Yang tadi URL Oke Bahasa Bahasa Tuh banyak pilihannya tuh Misalnya Gue Mau bikin Bahasa Indonesia ya Dan nanti Disesuaikan ya Kalau dummy temen-temen Mau Pakai bahasa Inggris Ini wordpressnya Misalnya Money set Temen-temen Pakai bahasa Inggris Dummy-nya Kalau bisa Bahasanya sesuai Jadi Nge-backlinknya masih relevan Dan Nggak Nggak ketara Intinya Block dummy ini Bikin Ladang backlink Buat kita sendiri ya Bukan PBN Kalau PBN kan Pakai Domain TLD Dan Agent domain Biasanya Kalau ini kan Kita emang yang Create sendiri Powernya Nggak kuat banget Tapi lumayan Buat ladang backlink Buat backlink-backlink awal Itu oke juga nih Ingat Jangan bikin satu Yang banyak sekalian Tapi Bertahap ya Jangan 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 Membabi buta Itu bertahap Ini udah ID Timezone-nya Kita pilih Jekar dah Nah Jekar dah Launch site Langsung nih Mau dipublikasikan Apa Ntar dulu Kita cek dulu ya Ini udah bener Bener Bahasa Bener Timezone Bener Tinggal Launch site Minta Disapp Setting dulu Sorry Sorry Sudah Disapp Ini Settingan Biasa Bisa Disapp Pas Berjalan Atau Dari Awal Kita anggap Edit Edit homepage Mestipun bikin block dummy Tapi jangan keliatan ini banget ya Jangan keliatan Apa Asal banget gitu Tetap diatur Biar keliatan kayak real Real block gitu Edit Edit yang rompek Next 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 Step Ini bisa ya Terserah nih Mau teman-teman kasih apa Atau mau dihapus Boleh Boleh Dihapus Remove block ya Klik terus remove block Ini mau pakai nama Oke lah Gue anggap Biar kayak website lainnya Welcome to Selamat datang Ini kayak Ini aja ya Kata sambutannya Ini bebas ya Teman-teman Mau hapus Atau mau Mau di edit Udah gak apa-apa Bebas Ya Gue buat nih Thank you Buat para subscriber Makasih ya Yang udah Setia banget Tama channel ini Walaupun masih sedikit Tapi mudah-mudahan Manfaat ya Buat blogger-blogger Yang baru belajar Gue juga masih belajar Bukan aja Gue Pokoknya Gue Jelasin dengan Cara-cara yang paling gampang Ini kita Launch Ini settingan lainnya Oh ini cuma block doang Ini latest from block Ini biarin aja ya Biasanya ini fit Di postingan-postingan terakhir Kita launch Udah terjadi Back to my site Nah kan ini masih gini Tadinya ya Coba kita refresh Nah ya Belum diluncurkan Luncurin gak ya Luncurin ya Langsung Skip Skip forecast ya Kita pakai gratis Continue with your free site Jadi intinya Tadi di awal Stay Nyetting Nanti kok bolak-balik Bolak-balik lagi Ribet sekarang Nih gak Lai dulu Lebih gampang Nih ya Paling bawah nih No thanks Hati-hati Ini bayar Nih no thanks Ya namanya juga gratisan Malum ya Tempatnya di Di lokasi terpencil Wajar lah Kita juga akan numpang Disini Don't forget Show sheet Set up Nah dia minta ini nih Confirm email address Kalau kata gue Confirm aja Well udah ya Gue udah Konfirmasi Tampilnya kayak gini Coba tes Visit site lagi Ini kan dia ke tab baru Tab yang lama Tutup aja Gak apa-apa Udah ada Tab dashboardnya Ini namanya dashboard Sama kayak di blogger Teman-teman Kalau mau Belajar pakai Wordpress.org Itu Mendingan belajar Disini dulu nih Tema-temanya Apa fitur-fiturnya Hampir sama sih Nah ini Kalau dibuka Di mana-mana Udah Udah jadi ya Di Di hp Atau di mana Udah bisa Kebuka untuk umum Nah kan ini Kita minta create Site menu Site menu Itu yang gini Ini Kategori Teman-teman Misalnya buat Privacy Polisinya Bisa buat Contact Bisa Gitu Ini gue anggap Gampang ya Maksudnya kategori Kategori Ini kategori Standar sih Halaman Aboutnya juga bisa Teman-teman Isi Gitu Gitu Post Post Ini example Post ada yang ini 1,2,3 Aslinya Ini bisa Di Dilep Trash Ini titik 3 ya Trash Kalau mau ngosongin Ini di Trash Checklist All Nggak ada Satu-satu Bisa di Empty Delete Permanent Di Delete Sama lah Kayak komputer Masuk ke Trash Bin dulu Biasanya Baru Bisa Di Permanent Terus Kita Buat Post Baru Add New Post Post Ya Ini Kalau mau Buat Tunggu Kalau mau Buat Pages Pages Ini Ada Disini Ini Default Pages Default Sudah Ada Disini Ini Bisa Teman-teman Isi Kita Ke Ini Dulu Tadi Mau Nyontoh Yang Post Bisa Yang Ini Ini Site Post Bisa Etni Post Bisa Yang Sama Anja Jadi Berat Gini Wordpress Biasanya Enteng Atau Koneksi Internet Guali Nah Ini Kita Udah Mau Masuk Nih Kalau Teman-teman Pake Wordpress Org Itu Yang Biasa Orang Pake Blok Wordpress Sama Gini Juga Nih Pampilannya Udah Gutenberg Sama Cuma Ininya Beda Oke Bikin Artikel Gue udah Bikin Sample Biasa Kalau Buat Blok Dummy Teman-teman Sesuaikan Dengan Money Set Teman-teman Misalnya Blok Utamanya Tentang Ini Gue Contoh Travel Ya Berarti Udah Minya Travel Juga Gitu Anggaplah Begitu Ya Ini Kan Karena Contoh Doang Tuh Udah Jadi Enak Loh Pake Ini Kalau Teman-teman Nggak Terbiasa Biasain Wartpress Juga Gini Gutenberg Juga Bikin Subheading Juga Gampang Tips Perjalanan Pemanya Ingat Ya Kalau Buat Heading Pokoknya Heading Heading Subheading Di Dalam Konten Pakainya Formatnya Ini Heading H2 H2 H1 Itu Titel Udah Default Titel H1 Kita H2 Jangan H1 H2 H2 Cukup Makin Bawah H3 Anggap Begini Terus Gimana Cara Nanem Backlink Ini Jadul Apa Tunggu 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 6 Tips Perjalanan Namun Namanya 6 Tips Melakukan Ayo Teman-Teman Jangan buru-buru Ya Kalau bikin Dami Sekali Banyak Sekali Banyak Itu Jadi Maksud Bikin Banyak Banyak Iya Tapi Secara Teratur Dan Jangan Lupa Dimentain Juga Sekali Waktulah Sebulan Sekali Update Postingan Biar Nggak Kelihatan Blok Mati Dulu Blok Mati Banget Gitu Misalnya Gue Mau Naruh Di Ini Bebas Teman-Teman Mau Taruh Dimana Aja Saling Di Bawa Hanya Contoh Eh Iya Nama Blok Apa Sih Itu Hanya Contoh Ya Oke Kita Blok URL Nih Bebas Teman-Teman Mau Taruh Ke Homepage Atau Ke Artikel Kalau Ini URL Tertuju Ke Homepage Buat Backlink Oke Nah Kalau Mau Ke Artikel Boleh Bebas Tapi Gue Saranin Buat Blok Blok Baru Atau Yang Belum Di Backlink Sama Sekali Sebaiknya 1-3 Bulan Awal Nge Backlink Ke Ini Ke Homepage Jadi Untuk Memperkuat Homepage Biar Autority Nya Naik Homepage Udah Kuat Besok Besok Bisa Ke Backlink Ke Artikel Pilar Atau Ke Ya Halaman Halaman Yang Berpotensi Buat Di Ranking Dan Selang Seling Aja Jangan Lupa Ke Homepage Lagi Gitu Ini Cuma Contoh Gini Teman-Teman Mau Nambahin Gambar Bisa 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 Dalem Atau Bisa Di Bisa Di Gue Pakai Di Fitur Post Nya Jadi Biar Kelihatan Di Paling Atas Biar Keren Ada Jetpack Ini Kelambang Ini Gerigi Setting Ini Blok Buat Setting Per Blok Ini Satu Ini Satu Paragraf Satu Blok Satu Blok Satu Blok Ya Ya Paham Ya Jadi Bisa Disetting Teman-Teman Bisa Korek Korek Sendiri Kalau Post Buat Keseluruh Hannya Soalnya Status Public Biar Stick To Top Blok Maksudnya Biar Nempel Tadi Di Artikel Ini Biar Ketempel Disini Itu Walaupun Ada Post Baru Post Yang Kita Stick Gak Geser Itu Maksudnya Permaling Nah Dia Otomatis Sesuai Judul Artikel Bebas Ya Masa Gue Gini Gak Dih Tips Melakukan Perjalanan Gue Biasanya Kalau Apa Bikin Artikel Yang Ada Angkanya Angkanya Gue Selalu Hilangin Dari URL Kenapa Soalnya Misalnya Gue Pengen Tambah 6 Tips Gue Ada Idea Lagi Gue Pengen Tambahin Gue Update Lagi Gitu Gitu Suatu Waktu Jadi 10 Tips Url Nggak Ngaruh Tetap Ini Gitu Jadi Nggak Angka Ini Jadi Nggak Bawa Bawa 6 Lagi Misalnya Url 6 10 Nggak Apa Apa Sih Cuma Nggak Lucu Aja Ketahuan Maka Update Ketahuan Juga Nggak Apa Sih Kategori Kita Belum Punya Kita Masuk Travel Travel Tips Parent Kategori Kategori Induk Ada Ini Adneo Kategori Aja Kalau Teman Teman Mau Parent Kategorinya Ini Hidup Misalnya Travel Tips Kita Bikin Bawah Bikin Kategori Child Anak Apa Ya Apalah Ampamanya Apa Kategori Induk Nanti Bisa Travel Tips Istilahnya Lebih Spesifik Lagi Dari Travel Tips Bisa Tips Pakai Koma Tulis Yang Terkait Aja Dengan Isi Bahasan Ini Abis Nulis Itu Pencet Koma Otomatis Dia Jadi Sendiri Separe Koma Terus Enter Kita Pake Fitur Image Disini Gue Masukin Dulu Gambarnya Diklik Yang Ini Gue Gambar Yang Udah Ada Di Wordpress Di Komputer Gak Bisa Sip 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 Exerb Ini Bahasa Ini Awal Posting Kalau Dikosong Nanti Otomatis Ini Apa Bahasa Bahasa Paragraf Awal Yang Bakal Ditampil Yang Gue Kosong Diskusi Memperbolehkan Comment Apakah Ini Ping Back Bisa Jadi Sarang Sepam Hilang Aja Comment Mati Aja Sekalian Orang Buat Dummy Kita Doang Kan Biar Gak Dikomen Orang Lain Oke Gak Jadi Bisa Di Preview Dulu Sabar Ya Nah Fitur Imagine Siapa Itu Nah Oke Kalau Udah Close Kita Bisa Juga Lihat On Kalau Di Handphone Tampilannya Kayak Gini Keren Nah Ini Yang Gue Suka Kenapa Pake Wordpress Gini Lebih Lebih Keren Tapi Blogger Juga Keren Juga Kalau Template Keren Juga Close Oke Kalau Udah Kalau Udah Yakin Kita Publish Publish Slow Ya Tunggu Nah Udah Jadi Ini Link Nih Bisa Pimpos Langsung Udah Jadi Post Kita Ya Ini Duh Follow Yang Ada Disini Kita Inspect Ya Yang Di Ini Nggak Gue Install Musung Blender Ini Bisa Keindex Juga Juga Seneng Aja Pokoknya Backlink Backlink Yang Gue Contohin Bisa Keindex Semua Karena Bisa Diindex Sendiri Itu Udah Bisa Kita Setting Ke Webmaster Jadi Enak Ini Sudah Jadi Kita Lihat Homepage Nah Otomatis Postingan Kita Di Awal Dengan Exerb Tool Ini Nanti Bisa Masuk Sini Sama Di Meta Deskripsi Apa Meta Deskripsi Itu Search Engine Isi Aja Kalau Mau Ini Kan Kategorinya Belum Ada Ya Pokoknya Pokoknya Setiap Postingan Kategorinya Harus Mangkut Ya Di Biar Kediatan Real Sama Nggak Ini Nggak Apa Nggak Jadi Ini Balik Pencet W Nggak Jadi Biar Nyambung Itu Kan Ingat Ya Meskipun Block Dummy Tapi Apa Harus Seperti Block Pada Umum Ya Jadi Jangan Kelihatan Ini Banget Jangan Kelihatan Asal Banget Ini Sudah Jadi Kalau Teman Teman Mau Masukin Apa Yang Tadi Itu Kategori Di Mana Ya Bentar Ya Di My Home Terus Kita Ke Edit Menu Men Location Kita Pencet Ini Pencil Ya Sudah Otomatis Ya Add Item Kategori Travel Tips Sudah Sudah Masuk Terserah Mau Ditempelin Dimana Apa Mau Di Block Apa Mau Di Page Save Change Ini Bebas Tunggu Kalau Masih Muter Berarti Ini Sudah Keluar Balik X Bisa Coba Kita Refresh Nah Sudah Jadi Masuk Satu URL Oke Nah Sekarang Gimana Cara Indeks Kita Ke Buka Ini Apa Google Search Console Ketik Aja Google Search Console Di Google Daftarin Pake Email Kalo Belum Tahu Caranya Dari Awal Awal Bisa Ke Video Gue Yang Sebelum Ya Udah Ada Nih Udah Pernah Buat Tuh Yang Over Block Demo Yang Kemarin Video Kita Tambahkan Property Ini Copy Gini Ya Di Kita Ini Ke TKTML Kita Salim Ini Inget Ini Jangan Ditutup Dulu Ya Kita Ke Dashboard Lagi Ini Disini My Home Dashboard Jadi Kita Ke Nah Disini Kita Masuk Ke Marketing Ya Di Tools Buka Marketing Traffic Ada Disini Site Verifikasi Service Yang Tadi Kita Copy Kita Pasti Di Bagian Google Temen Temen Juga Kalau Mau Di Bing Boleh Terus App Setting Sudah Successful Balik Lagi Ke Search Console Tadi Kita Oh Ini Verifikasi Yes Sudah Selesai Sudah Jadi Yang Ini Disini Kalau Mau Nyari Hal 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 Pertama Yang Perlu Dilakukan Adalah Peta Situs Masukin Peta Situs WordPress Sitmap Dot XML Kirim Oke Oke Udah Jadi Sudah Sukses Terus Yang Biasa Lagi Gue Lakuin Set Target Negara Tar Tar Videonya Lihat Lihat Cara Set Target Negara International Targeting Di Video Gue Sebelumnya Terus Kalau Udah Kita Index Pertama Homepage Cek Minta Pengindexan Sebelumnya Mati Sekarang Udah Hidup Kalau Belum Langsung Index Sabar Ini Agak Lama Soalnya Blok Baru Biasanya Memang Gitu Oke Lampu Lalu Lintas Perif Oke Terus Artikel Kita Jadi Teman Teman Bisa Nge-post Setiap Bikin Artikel Bisa Langsung Dipost Jangan Semua Artikel Di Backlink Selang Seling Biar Kelihatan Alami Selan Tidak Selamat 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 Hai jadi biar enggak terlalu kelamaan ini ke-2 Hai nih dihompe kita submit Hai sukses lagi pendingnya gampus ini enggak mesti ya ini malah lagu aja cuma ini situs lumayan bagus membuat ngeping ngeping backlink juga kemarin berapa kali gua cek lumayan lumayan Oke ya udah ya ini udah jelas ya temen-temen sekarang udah punya situs WordPress URL nya ini dicatat semua login loginnya pasport emailnya apa di koleksi buat jadi dummy ini bisa di-backlink juga nih Dami ini jadi pakai sistem ter misalnya dari backlink mana nge-backlink ke blog ini rahasia blogger ini di WordPress ya kan dari video ini nge-block ke nge-backlink ke money site kita gitu udah kalau belum jelas bisa tanya ya di komentar yang belum subscribe minta tolong subscribe ya semoga channel ini makin tumbuh lagi Terima kasih udah mantengin gua ngeceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh